Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Saya rasa dalam perkenalan tersebut Sudah mulai dekat Apa saja yang kira-kira Bisa kita saling salukan nanti Dan dalam hari ini Dengan penuh keyakinan Dan izin dari Allah Untuk saya Muhammad Haridya Pengen menyampaikan Apakah dari Puli Rahayu Bersedia Menjadi salon Sudah Ini yang bicara siapa nih Adik ya atau bukan Benar Baik Baik Bapak Ibu Hadir Rahimahumullah Kita dengarkan bersama Jawaban dari keluarga Atau putri Daripada Bapak Al-Hidyanas Yaitu Teh Puri Rahayu Dengan penyampaian tadi Maksud tujuan daripada Kami Adi Teh Adalah melamar Atau menghirba Teh Ayu Maga silahkan Bismillahirrahmanirrahim 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 Sebelumnya Saya ingin mengucapkan terima kasih Kepada Yang besar Bumpa saya Dari Saya sudah datang Sini Dengan niat Selamatanya Untuk Insya Allah Ini terimanya Kehadir Apa semuanya Semuanya Bener ni Sudah ikhlas Baik Pak Wahyu Dan Pak Dari 26 Puntung ya Setelah kita mendengarkan Daripada 2 langkah Itu maksud Adalah Adalah Adi Teh Melamas Ya kan Itu Teh Ayu Kemudian Akhirnya Sudah bisa Dijawas Langsung Dan Insya Allah Diterima Putra Daripada Pak Saya Untuk Insya Allah Ya kan Akan Dari Sehingga Peringat Baik Bapak Ibu Hadir Rahim Ada Sebuah Nasihat Dari Rasulullah Kata Rasulullah Yang pertama Tungkahul Maratu Di Arfain Nikahilah Laki-laki Itu Atau Perlempuan Itu Dengan Fat Macam Misbah Nasihat Ajan Yang pertama Dari 4 Itu Adalah Kalau ada Di kita Semua Ini Adalah Yang Sudah Mudah-mudahan Saja Ada Kalaupun Tidak Ada Nanti Ada Sresing Yang pertama Lijam Malihah Karena Kecantikan Dari Sebuah Atau Karena Ketampanan Si Laki-laki Itu Anjuran Rasulullah Kemudian Yang kedua Adalah Lima Lihat Karena Hartanya Yang ketiga Lihas Sambihah Karena Keturunannya Yang keempat Lihinihan Karena Ketaatan Beragama Jadi Empat Hal ini Kalau ada Di diri kita Masing-masing Yang pertama Cantik Yang kedua Tampak Yang kedua Adalah Karena Hartanya Yang ketiga Adalah Karena Keturunannya Yang keempat Ketaatan Beragama Kalau ada Di antara Empat Ini Ini sudah Dianggap Luar biasa Ini yang disebut Surga dunia Tetapi Dari Empat Itu Cantik Ya Tidak Tampan Ya Tidak Ya Kan Itu Kaya Ya Tidak Biasa Biasa Saja Orang Segerhana Kemudian Keturunan Orang Baik-baik Saja Kan Itu Bukan Keturunan Barangkali Ada keturunan Darah Biru Ibu Bapak Kudah Teranggap 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 Itu Baik Kata Rasulullah Salam Fadfar Bidati Di Tarifat Itu Bukan Tidak Pilihan Yang Terakhir Adalah Lidini Ketaatan Dalam Peragama Dan InsyaAllah Ini Yang Akan Bawa Cintaku Tanpa Sanggung Gagai Panas Tanpa Hujan Tanpa 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 Terima kasih.